musik selamat menikmati mudwildan ya pagi ini saya sudah berada tempatnya ini di terminal bus kampung rambutan teman teman dimana ini merupakan pengalaman pertama saya ya naik bis dari terminal kampung rambutan ini biasanya cuma lewat aja dan kali ini kita akan melakukan perjalanan yang lumayan panjang ya menuju ke sumatera barat yaitu ke padang teman teman dan kali ini saya akan mencoba bus terbaru dari PO Sembodoh yaitu suite kombi dimana ini bisa dikatakan bus termewah di rute Jakarta Padang ya teman teman karena bisnya ini nanti ada kelas slipper kemudian ada kelas eksekutif plusnya untuk tiketnya kemarin udah saya pesen lewat online lewat traveloka ya jadi mungkin nanti kita laporan ke agennya siapa tau dapet tiket fisik ya dan sambil kita lihat-lihat kira-kira di terminal kampung rambutan ini ada bis apa aja ya soalnya saya juga baru pertama ini ada di pintu masuk terminal kampung rambutan oke sekarang just kita masuk ke dalam ya yuk teman teman kita mulai jalan ke dalam ya dan di terminal bis kampung rambutan ini terkenal dengan terminal yang banyak calunya teman teman infonya seperti itu ya ya tapi karena saya kan udah beli tiket online ya jadi ya kalau ditanya ya udah beli gitu toh misal teman teman misal belum beli tiket mau datakan gitu bohong juga gak apa-apa sih menurut saya karena kalau kena caluk itu biasanya selisih harganya juga lumayan banyak teman teman seperti itu yuk kita otw dulu itu nampak ada bus NPM teman teman itu juga arah padang sepertinya ya itu ada di kanan jalan oh ya teman teman ini dia pintu masuk terminal bus antarkota nah yuk kita masuk dulu habis itu kita langsung menuju ke loket dari BU Sembodo ya teman teman ini sekarang saya udah ada di terminal antarkota di terminal bus kampung rambutan lihat banyak banget ya daratan bis dan berbagai tujuan Sembodo kita biasanya agak sebelah sana sih ya yuk kita ke loket dulu deh kita tukerin tiket dulu ya habis itu kita lihat ada bis apa aja disini oh yang sebelah sini ini merupakan bis loket tujuan di Jawa sendiri ya kayak Malang, Surabaya, Solo gitu banyak ada ALS banyak banget banyak banget sari indah itu loket Sumateranya yang hadap sini teman teman hadap hadap kita depan itu nah Sembodo oh itu Sembodo ada famili Raya Gumarang Jaya wah banyak banget pilihannya atas nama atas nama atas nama Mabil Dhani oh yang ntar ya oke ini teman teman untuk loket dari PO Sembodo itu ada nomor teleponnya juga mungkin teman teman mau pesen lewat loket ya eh sorry itu yang area prima atasnya yang bawah ini Sembodo nah ini dan untuk harga tiket detailnya ini teman teman nah bisa teman teman lihat ya nih untuk jurusannya juga nah bisa teman teman catat atau teman teman yang mungkin mau naik Sembodo terus turun di salah satu tujuan ini ini tiketnya yuk kita cari tempat duduk dulu deh dan ini dia teman teman bentuk tiket yang udah saya ambil ya tinggal ke agen terus bilang udah pesan online gitu atas nama Ahmad Dhani ntar dapat tiket fiski seperti ini untuk harga tiketnya ini 800 ribu cuman kemarin saya beli di traveloka itu 815 ribu teman teman mungkin untuk jasa aplikasinya ya teman teman potongan dari aplikasinya seperti itu dan ini di belakang ada kupon makan teman teman ada voucher makan dimana ini bisa dikatakan agak sedikit beda dengan bis-bis Sumatera lainnya ya kalau bis-bis Sumatera lainnya biasanya itu kan gak dapat servis makan makanya PR sendiri-sendiri ini udah include voucher makan ini nah ini teman teman dan misal teman teman butuh nomor agen Sembodo terminal kami rambutan bisa hubungi ini oke yuk habis ini kita lihat ada bis apa aja bis-bis Sumatera apa aja yang masuk di terminal kampung rambutan ini soalnya habis ini tuh jam-jamnya bis arah Padang teman teman arah Sumatera Barat masuk bis rasa sayang tujuan BIMA teman teman ini mantep banget ini ya Jakarta BIMA mungkin 3 hari 4 malam kalau naik ini ini bisa dikatakan trayek bus yang paling mentok sampai ujung timur ya teman teman untuk yang bisa dilalui bis sampai pulau Sabe loh rasa sayang ini sekarang jam 8 lebih 6 mungkin bisnya datang jam 9 gitu ya mungkin jam segituan ini teman teman armada dari NBM pakai Mercy 1626 tujuannya Padang Bukit Tinggi Payang Kumpuh Pariyaman nah sekep ya ini pakai jet bus 3 MHT yang terbaru juga PT Naikilah Perusahaan Minang disingkat NPM dan ini merupakan kelas tertinggi dari NPM yaitu Sultan Kelas teman teman oke Mas Yahyan baliknya naik ini ntar dari Bukit Tinggi ke Padang eh dari Bukit Tinggi ke Jakarta dan hari ini saya sama Mas Yahyan itu ligaan teman teman Mas Yahyan naik Tranek ntar siapa tau ketemu di jalan ada Putra Rafflesia yang masuk teman teman wah lovely wah ini tujuan Bengkulu teman teman kalau gak salah Putra Rafflesia ini lovely dulu ini kalau gak salah juga sempat mengartis juga ini dulu ya di rute Bengkulu Padang cakep ini jadi sepertinya untuk Putra Rafflesia ini barusan sampai teman teman ini bukan mau berangkat menuju ke Padang eh kok ke Padang ke Bengkulu tapi baru sampai dari Bengkulu menuju ke Jakarta Bandung emang jam-jam segini jam pagi ini bis kedatangan dari Bengkulu tujuan Jakarta atau Bandung dan ini yang spesial teman teman ada unit Palala yang baru teman teman kok bisa ngepasin ini masih baru banget itu kursinya lihat masih plastikan teman teman wah ini baru aja rilis teman teman Palala ini coba menekat kita lihat teman teman ini ganteng banget dan itu full sekat tapi sekatnya sampai bawah itu full kaca teman teman dan kursinya kelihatan jumbo banget mantep banget ini wah Palala ini livery special anniversary kalau gak salah ya ganteng parah NPM berangkat teman teman jam 8.47 NPM Palala wah cakep yang cakep ini parah teman teman asli masuk lagi Palala lagi teman teman wah lihat cakep cakep ya palala ya wah ini yang SR2 ini yang jetbus yang masih baru teman teman jadi yang armada perintis yang itu dulu ini ini biasanya ada pramugarinya cuman gak tahu ini kita dapat jatah pramugari atau pramugara ya wah itu kayaknya pramugarinya teman-teman nah ini lihat sembodoh ini pakai SR3 sweet kombi jadi yang depan ini adalah eksekutif eksekutif plus terus yang belakang ini yang slipper teman-teman seperti itu nih slippernya dari sini ke belakang ini slipper yang ini eksekutif bentar kita lihat ya di dalam seperti apa lebih detailnya jadi ini dia teman-teman armada yang akan kita naiki menuju ke padang bus terbaru dari PO Sembodoh menggunakan bodi SR3 sweet kombi dari karuseri Laksana Semarang bus ini ditopang di atas asis Mercedes-Benz 1626 Matic Transmission teman-teman jadi otomatis perpindahan giginya lebih halus dan tentunya menjadikan penumpang lebih nyaman ya bus Sembodoh sweet kombi ini juga merupakan bus pertama yang menghadirkan kelas slipper di rute Jakarta Padang tentu ini benar-benar gebrakan yang cukup wow dari PO Sembodoh selain itu juga menjadi bus sweet kombi yang pertama hadir di Pulau Sumatra mantep selamat banget deh pokoknya ini jam 9 lebih 5 kita langsung berangkat teman-teman tadi nanti parkirnya cuman bentar aja ya jadi untuk review armadanya nanti kita lihat mungkin kalau parkir di terminal Boris itu ya nih mantap sih ini sekarang saya udah ada di dalam bis dari Sembodoh yang terbaru yaitu suitkombia dan ini barusan berangkat dari terminal Kampung-Kampung tempatan enggak tahu juga nanti kira-kira kita bakalan mampir di mana aja dan sebelah saya masih kosong dan beberapa kursi di belakang juga masih kosong teman-teman mungkin penumpangnya belum naik semua jadi kita lihat-lihat dulu ya kira-kira divis ini ada fasilitas apa aja oke teman-teman di belakang ini ada kelas suitkombi nah ini isinya full slipper ya terus untuk yang di depan ini ada eksekutif plus teman-teman nah saya yang disana tadi ya eksekutif plus oke kita sekarang coba lihat dulu di kelas suitkombi ini ya ada apa aja seperti ini untuk penampakan di suitkombi teman-teman total ada 15 slipper jadi yang sebelah kanan ini slipper nya buat dua orang ya teman-teman nih cocok buat teman-teman yang berpergian bareng saudara atau keluarga atau teman gitu ya jadi bisa enggak random sama orang lain gitu bisa rebahan tapi enggak random sama orang lain cuman kalau teman-teman misalnya bis ini sendiri yang suitkombi sangat disarankan untuk yang di sebelah kiri aja ya karena teman-teman yang di sebelah kiri ini single atas bawah seperti ini nah ya cakep sih ini ya bayangin rebahan dari Jakarta menuju ke Padang teman-teman terus ini di step seatnya ada selimut ada bantalnya juga di atas ada USB untuk ngecharger ini ada AC lampu gitu sih ya terus depannya ini ada aku buat audio video on-demand ya ini buat hiburan biar enggak bosen ya karena perjalanan dari Jakarta ke Padang ini lumayan jauh kurang lebih masih 35 jam mungkin ya 33 gitu untuk privasinya ini pakai Korean seperti ini teman-teman kalau slipper nah jadi ya lumayan lah ya privasinya kalau tidur mungkin manggap biar enggak dilihat penumpang lain kita balikin dulu Oke kita lihat yang sini yang single kalau menurut saya yang naik suitkombi ini saya akan pernah dulu ya naik Gunoharta itu yang enak yang di bagian bawah teman-teman limbungnya enggak seberapa kerasa kalau yang di atas gini kerasa limbungnya itu masih lumayan kalau yang bawah ini bener-bener mantep seperti ini sih teman-teman untuk di suitkombi ini untuk harga tiketnya yaitu 900.000 ya cuman teman-teman katanya tadi hari ini masih ada promo jadi tiketnya 825.000 teman-teman mantep sih harga tiketnya mantep fasilitasnya juga mantep ada harga ada rupa teman-teman nih untuk yang suitkombi eh habis ini kita lihat yang di eksekutif plus ya belakang sini tadi ada kelas suitkombi kan teman-teman pintunya itu pakai pintu di tengah sebelah sini ya luarnya dan terus disini ada dispenser untuk air panas dan air dingin nah gimana kita bisa free bikin teh kopi sepuasnya di sepanjang perjalanan teman-teman Wah mantep banget ngopi sepuasnya pokoknya terus di sebelah sini ada toiletnya Coba kita lihat toiletnya ya Nah ini toiletnya teman-teman kita lihat ya overall ini masih sangat versi ya karena juga masih bis baru Oke kita tutup lagi deh tutupnya tinggal didorong aja nih Nah sampai cetak gitu terus geser di bagian depan sini ini ada kelas eksekutif plus teman-teman dengan total ada 12 penumpang jadi total untuk dubis ini itu ada 27 penumpang ya Nah untuk yang eksekutif plus dari belakang penampakannya seperti ini hafotnya itu lihat besar-besar banget ya hafotnya ini sepertinya ukuran yang 14 ini sepertinya ya kelihatan lebar banget gitu mantep banget sini oke teman-teman ini sekarang saya udah kembali di di seat saya ya teman-teman lihat seperti ini untuk penampakan kursinya ini legresnya pakai legres yang model baru ya Nah seperti ini kalau ini sih menurut saya lebih enak terus ini bisa digeser-geser gini teman-teman Nah bisa digeser gini bisa digeser gini dibawah ini ada pinjatan buat kaki untuk jarak antarsitnya lumayan longgar menurut saya lihat nah ini kaki saya lurus belum mentok depan teman-teman jadi dia lumayan longgar sih ya eh sama di setiap seatnya diselengkapi oleh pantal sama selimut juga warna seatnya ini coklat-coklat gini ya selaras sama warna livery nya teman-teman terus di depan kita juga ada avot ini avotnya ukurannya besar banget menurut saya ya dibandingkan bis-bis di Jawa pada keumumnya ini avotnya termasuk besar teman-teman untuk ukurannya Coba kita lihat ya isinya apa aja cuman dengan adanya avot ini pandangan kita jadi gelap teman-teman karena bawahnya ketutup avot atasnya ketutup logo laksana itu apa sunscreen laksana itu ya Jadi ya ya udah gini deh mungkin pindah depan dari sini kalau nggak gitu nanti ya maju ke depan situ ke gurunya situ ya Oke ini masih belum nyala saya punya masih loading Oke sambil menunggu avotnya selesai loading di sebelah kiri kita ini ada meja lipat nah seperti ini jadi ini bisa buat kita makan naruh minum atau mungkin main tab gitu kan main laptop gitu bisa cuman kalau ngecasnya emang nggak bisa ya di bis ini ngecasnya khusus ngecharger habis aja teman-teman kita balikin di sini ada pencetan buat ngerapain seatnya nih Oke terus di atas ini ada USB untuk ngecharger jadi selama perjalanan enggak usah khawatir untuk kehabisan baterai seperti ini sih untuk yang di kelas eksekutif plus teman-teman ini harga tiketnya 815.000 untuk kelas eksekutif plus seperti itu Hai kamu bahkan ini sekarang jam 10.18 kita sampai di terminal bus Polis Pelawat Tangerang dimana ini kita naikin penumpang dulu ya ini armada kita Sembodo dan sampingnya ini ada Gumarang Jaya yang Ma'un Jua ini juga baru ya SR3 single class dimana akhir-akhir ini di Padang itu banyak gempuran SR3 ya teman-teman bis baru rata-rata SR3 ini juga gak kalah cakep Gumarang Jaya Ma'un Jua kelas ini ya saya baliknya dari Bukit Tinggi menuju ke Jakarta nanti bakal naik ini Gumarang Jaya berangkat menuju ke Padang ma'un Jua kelas nama kelasnya cakep ya terus ada yang teranek itu kudogadang cakep-cakep kok namanya aneh-aneh ya bagi saya yang orang Jawa gak ngerti artinya teman-teman berangkat itu depan ada Gunung Harta yang Denpasar berangkat ini lagi ada di terminal Polis teman-teman untuk lebih detail penampakan kursinya itu seperti ini teman-teman lihat longgar banget kan cara antarsitnya yang saya bilang tadi afetnya ukurannya benar-benar jumbo banget tuh kan menampakan lebih detail kursinya seperti ini mantep banget kan selamat menikmati kita kembali melanjutkan perjalanan lagi teman-teman 10.32 sekarang selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam akak prasawisata sebelum Bapak Rendingku melanjutkan perjalanan izinkan kami menyampaikan beberapa informasi mengenai perjalanan kali ini perkenalkan kru yang bertugas dalam perjalanan Bapak Pendi sebagai penghudi 1 Bapak Ari sebagai penghudi 2 Bapak Dewa sebagai asisten penghudi dan saya Henny selaku pramugari yang akan selalu siap membantu Bapak dan Ibu selama dalam perjalanan armada ini armada ini armada ini dengan tujuan akhir kota Padang akan ditempuh dalam waktu kurang lebih 30 jam dalam keadaan jalan mancat armada ini akan melakukan 3 kali pemberhentian rumah makan antara lain yang pertama rumah makan Geden Jaya Tiga Terbangi yang kedua rumah makan wisata Minang Tempino Jambi dan yang ketiga rumah makan Gomega Gunung Medan Jamat Raya ada perut agama dan kepercayaan masing-masing berdoa di mulai berdoa selesai terima kasih selamat menikmati perjalanan bersama PO Sambodo Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Terima kasih telah menikmati Terima kasih telah menikmati mulai se savvy menikmati lost 기도 menikmati masuk di sini ada di bagian volcanic tentang sebuah ya dokter ya boleh sini nggak boleh minum-minum ini Pak Ben air dokter tuh bener Pak Ben sini cekak kesehatan tujuh satu dua belas itu tujuh dua belas itu tujuh dua belas itu tujuh dua belas itu mandi dia kapal Dia bergantung cek Alhamdulillah Alhamdulillah Garut Garut dia Ketuk magic Ketuk magic Ketuk magic Untuk Ini seliman naik Jawa Oke teman-teman Ini sekarang kita ada di Dermaga 3 Ini ada kapal ALS Elvina Nah Sepertinya kita bakalan naik ke Kapal ini teman-teman Ini kita di penyeberangan reguler Ya teman-teman Dan untuk armada kita ini Nah Persiapan masuk ke dalam kapal Cakep banget kan lihat Wah Belakangnya ada kuantrans Kuantrans itu tujuan pekan baru Oke teman-teman Mungkin cukup sekian dulu ya Video part 1 Trip bersama PU Sembodo Jakarta Padang Di video part 2 Kita akan memulai perjalanan yang sesungguhnya ya Karena Kita akan Melalui Lintas Timur Dan Lintas Tengah Sumatera teman-teman Oke Selamat berjumpa di video part 4 selanjutnya ya Terima kasih Bye 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 Bye